Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'ufiru wa na'udhu billahi Minshururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyahdillah Falamudillah lahum yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika Lahu asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasulah Taib Kali ini kita akan membahas tentang Tidak bolehnya La tas'alul al mar'atu Tidak boleh bagi seorang wanita Meminta untuk Suaminya mentalak Sadaranya atau minta talak Sadaranya se-Islam Disebut sadaranya Karena dia se-Islam Taib Sebagaimana disebutkan dalam Riwayat Al-Imam Bukhari Dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu Dimana Ani Nabi sallallahu alaihi sallam Dari Nabi sallallahu alaihi sallam Beliau bersabda La yahillu limeratin tas'alutola Kuukhtiha Tidak halal bagi seorang wanita Meminta Supaya Seorang suami itu Mentalak Sadaranya Ini ada dua pengertian Yang pertama Seorang wanita Yaitu maksudnya Dia punya misalnya Sadara kandung laki-laki Tapi makna pertama adalah Istri kepada suaminya Untuk mentalak madunya Tidak boleh Yang makna kedua adalah Seorang wanita Dia punya Saudara kandung Yang mungkin Wanita ini Di bawah Di bawah Asuh Dari saudara kandungnya Di bawah Biaya Dan sebagai biaya hidupnya Ditanggung oleh Saudaranya Dan saudara laki-lakinya Ini punya Istri Maka tidak boleh Saudara Wanita ini Meminta kepada Saudaranya Untuk mentalak istrinya Tujuannya apa Untuk melapangkan Tempat makanannya Artinya Agar dia mendapatkan Lebih Jatah Atau puas Dengan Mungkin karena Keadaan Terlalu Si suami Atau laki-laki ini Memiliki pendapatan Yang Yang sekedarnya Sehingga Makan pun Masih Sedikit kurang Dan seterusnya Alasan seperti ini Tidak boleh Fa innama Laha Makuddir Laha Karena Apa yang Allah tetapkan Bagi wanita ini Hanya-sanya Makuddir Laha Sudah ditetapkan oleh Allah Sudah ditakdirkan oleh Allah Untuknya Masing-masing orang Ada rezekinya Sendiri-sendiri Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Sedikit rezeki Pada wanita ini Bukan alasannya Adalah karena Keberadaan Sini Keberadaan Madu tersebut Tidak Tapi memang Allah Subhanahu wa ta'ala Mentakdirkan Memang sedikit Rezeki bagi Wanita ini Karena Masing-masing orang Telah ditetapkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rezekinya Maka Baik Seorang Wanita Dari Meminta kakaknya Untuk mentalak istrinya Atau seorang istri Meminta suaminya Untuk mentalak Madunya Tidak dibenarkan Kedua-duanya Dalam Islam Jadi Tidak dibenarkan Dalam Islam Perbuatan seperti ini Karena Miskinnya seorang Bukan gara-gara Madu Atau Rezeki seorang Terkurang Bukan gara-gara Madunya Atau seorang istri Dari seorang Saudara Tidak Tapi memang Semudah Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ayat seperti ini Hadis seperti ini Seperti Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Ini tidak menjadi Alasan satu-satunya Meminta talak Kepada suami itu Tercelah secara asal Apapun alasannya Lebih-lebih Alasannya tidak syari Lebih-lebih Alasannya tidak syari Dan penyebutan Dari satu bagian Ini bukan berarti Seandainya punya Alasan lain Bukan berarti Boleh dia Meminta talak Kepada Kepada suaminya Meminta Supaya suaminya Mentalak Isterinya Tetap tidak Dibenarkan Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wala takturu Auladakum khusyata imla Jangan Kalian bunuh Anak kalian Karena kalian Takut miskin Bukan berarti Karena seorang Misalnya Tidak takut miskin Itu seorang Kemudian Atau dia punya Alasan lain Dia boleh membunuh Anaknya Tidak Penyebutan Dari satu bagian Sesuatu yang Ada banyak Alasan itu Tidak berarti Menghususkan Orang itu Takut miskin Atau tidak Takut miskin Atau dengan Alasan yang lain Tetap tidak Dibenarkan Membunuh Anak Karena Allah Sebutkan Kamilah yang Memberikan rezeki Kepada anak-anak Kalian Dan kepada Kalian Jadi Itu semua Alasan-alasan Yang seperti ini Adalah Hanya menyebut Satu bagian Dari Alasan-alasan Yang ada Bukan berarti Menghususkan Jadi Ini Poin Pada Bab ini Dan Semoga Kalian bisa Memahaminya Jadi Ini Yang bisa Kami sampaikan Pada bab ini Aku lo Kerehatan Subhanallah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum